Kisah malang Mbah Ruhmi, lansia asal Tulung Agung terlantar setelah rumahnya dijual anak tiri. Seorang nenek berusia 81 tahun bernama Ruhmi Yati atau Mbah Ruhmi asal Tulung Agung, Jawa Timur, harus hidup sebatang kara dan terlantar setelah rumahnya dijual oleh anak tiri dari suaminya yang sudah meninggal. Kisah Mbah Ruhmi ini viral di media sosial setelah ada video yang memperlihatkan kondisi rumah dan kehidupannya yang memprihatinkan. Jawa Timur Dalam video tersebut terlihat Mbah Ruhmi duduk di lantai teras rumahnya yang kotor dan bau pesing. Ia tidak bisa berjalan karena mengalami lumpuh akibat tertabrak kendaraan beberapa tahun lalu. Suara dalam video tersebut menceritakan bahwa Mbah Ruhmi tidak punya keluarga dan hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar untuk makan dan minum. Sedangkan rumahnya dijual oleh anak tiri dari suaminya tanpa tanggung jawab. Tim Detik Jati mencoba mencari tahu kebenaran dari kisah ini dengan mendatangi rumah Mbah Ruhmi di Dasar Ringin Pitu, kecamatan Kedung Waru Tulung Agung. Ternyata memang benar adanya, Mbah Ruhmi tinggal sendiri di rumah tersebut tanpa ada yang merawatnya secara intensif. Menurut keteragadu warga setempat, rumah tersebut awalnya milik Mbah Ruhmi dan suaminya Nyoto. Namun saat ini telah berpindah tangan karena dijual oleh anak kandungnya Nyoto dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan Mbah Ruhmi tidak punya anak kandung, hanya punya anak angkat yang sudah menikah dan tinggal di kecapatan lain. Anak angkat Mbah Ruhmi masih menyempatkan diri menjenguk dan merawatnya sesekali. Namun tidak bisa tinggal bersama karena sudah punya keluarga sendiri. Sementara itu anak tirim Mbah Ruhmi tidak pernah peduli dengan nasib nenek tua itu. Kadeh Seringin Pitu Sutrisno mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha membantu Mbah Ruhmi dengan memberikan bantuan sosial dan menghubungi pihak keluarga. Namun ia mengaku kesulitan untuk menyelesaikan masalah rumah yang sudah dijual tersebut. Sutrisno berharap ada solusi terbaik untuk Mbah Ruhmi agar ia bisa hidup layak dan sejahtera. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk peduli dengan nasib para lansia yang hidup sendirian dan membutuhkan perhatian. Terima kasih telah menonton!